Tentunya tentang seputaran kepemiluan. Shederalun Komisi ADPRK Lok Semawi pada Senin 3 Juli 2023 menggelar Fit and Proper Test atau Uji Kelayakan dan Kepatutan pada 15 calon komisioner independen pemilihan Lok Semawi di gedung DPRK setempat. Kegiatan ini ditargetkan tuntas dalam satu hari. Setelah itu akan langsung digelar pleno untuk menetapkan 5 komisioner terpilih dan 5 cadangan. Ketua Komisi ADPRK Lok Semawi, Faisal Haji Issa menjelaskan usai pleno maka untuk nama 5 komisioner terpilih dan 5 cadangan akan langsung diantar ke KPU di Jakarta karena paling lambat sudah harus masuk ke KPU untuk di-SK-kan pada 7 Juli 2023. 15 calon KIP nantinya pada tahun 2023-2028 karena sudah pangsel atau tim Edhok sudah menyelesaikan tugas mereka dan menjalankan kepada kami di Komisi A untuk melanjutkan yang nantinya akan terpilih siapa yang terbaik dari yang terbaik. Sesuai dengan kanun berarti itu ada 5 orang dan 5 orang lagi menjadi cadangan nantinya untuk mengganti apapun ada usibah ataupun kemalangan nantinya. Setelah kita, kapan rencana kita? Kita akan menetapkan secepat mungkin karena kita dikerja dengan deadline dan kita punya kegiatan yang lain yang harus kita lakukan di parlement tentunya kalau memang sudah selesai kita selesaikan apap pekerjaan memang bisa kita selesai sehari ya sehari kita lakukan jadi jangan kita ulur-ulur waktu memang selesai sehari sehari kita lakukan. Tentunya tentang seputaran kepemiluan dan penyelenggara pemilu karena terkait dengan masalah nantinya yang terpilih adalah mereka sebagai penyelenggara pemilu promotor, mereka garda paling utama untuk menjalankan pemilu di kompeten kotak yang ada di Aceh. Terima kasih.